Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kemajuan teknologi memberikan keuntungan sangat besar bagi manusia dalam pembangunan. Salah satunya adalah membangun jembatan. Dalam perkembangan zaman yang sudah sangat maju ini, kondisi geografis yang menjadi kendala dalam membuat jembatan sudah bukan masalah lagi. Maka, tidak aneh jika negara-negara di dunia berlomba untuk membuat jembatan yang unik dan bahkan terpanjang di dunia. Berikut ulasan tentang 10 jembatan terpanjang di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Jembatan Danyang Kusan, China. The Danyang Kusan Grand Bridge memiliki panjang mencapai 164,8 km. Jembatan Danyang mulai dibangun tahun 2006 dan mempekerjakan lebih dari 10.000 orang. Biaya pembuatan jembatan mencapai 8,5 juta USD atau sekitar 121,3 triliun rupiah. Jembatan ini selesai dibangun tahun 2010. Jembatan Danyang melewati sungai, danau, dan sawah untuk jalur kereta api berkecepatan tinggi. Kereta api tersebut digunakan untuk jalur kota Beijing dan Shanghai. Yang kedua, Jembatan Changhuan Koshyung, Viaduk, Taiwan. Jembatan Changhuan Koshyung merupakan jembatan kedua terpanjang di dunia dengan panjang 157 km. Jembatan ini digunakan untuk kereta cepat di Taiwan yang selesai dibangun tahun 2007. Jembatan ini dibangun dari Changhua, Kongshuang, Kebaguasan di daerah Changhua. Jalur jembatan kereta api ini dibangun di daerah rawan gempa, sehingga jalur kereta dirancang bisa bertahan dari gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, kereta akan berhenti otomatis selama gempa, sehingga aman untuk penumpang. Tianjin Grand Bridge Jembatan Tianjin berada di negara China yang digunakan untuk jalur kereta api Beijing-Sanghai dengan Langfang ke Kingshian. Panjang jembatan ini 113,7 km. Jembatan Tianjin didesain dengan jalur layang supaya seseorang tidak melintasi jalur rel kereta api. Yang keempat Changde Grand Bridge Jembatan Changde Grand Grand Bridge berada di China yang selesai dibangun tahun 2010. Jembatan ini digunakan untuk kereta api jalur cepat yang dibutuh khusus untuk menahan gempa. Changde Grand juga didukung 3092 dermaga yang membuat jembatan tetap stabil meski ada gempa dan panjang jembatan ini. Mencapai 105,81 km. Yang kelima Wainan Weihie Grand Bridge, China Jembatan Wainan Weihie selesai dibangun tahun 2008 di China. Panjang jembatan ini sekitar 79,7 km. Jembatan ini merupakan jalur kereta api cepat yang menghubungkan Zhengzhou dan Muxian. Jembatan Wainan melewati beberapa sungai seperti Sungai Wei, Wofu, Ling, Xi, Sidi, dan sungai lainnya. Jembatan ini mengarahkan sekitar 10.000 pekerja dan memakai 45.000 ton bajar. Yang ke enam Hong Kong Junjai-Macao Bridge Jembatan Hong Kong Junjai-Macao adalah jembatan terpanjang baru di dunia. Jembatan ini selesai dibangun tahun 2018. Biaya pembuatannya mencapai 18, miliar dolar. Jembatan sepanjang 55 km ini menghubungkan Zhongjong dan Macau. Jembatan ini ditetapkan, maksud kami, sebagai jembatan laut terpanjang di dunia. Ada 40 yang saling menghubungkan antar jembatan serta teruangan bawah laut. Yang ke tujuh Bangna Expressway, Thailand Jembatan Bangna di Thailand dibuka untuk umum tahun 2000. Jembatan sepanjang 54 km ini merupakan jembatan jalan terpanjang di dunia. Ada 6 jalur, maksud kami, jalur, jalan raya, layang, yang dikenal sebagai Tol Bang Pakong. Bangna Expressway juga masuk jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Maaf ya kalau boleh bawa, tanya di jen. Yang ke delapan Beijing Grand Bridge, China Jembatan Beijing merupakan jembatan terpanjang ke delapan di dunia. Jembatan sepanjang 48,2 km ini dipakai sebagai jalur cepat kereta api. Jalur kereta ini menghubungkan kota Beijing dan Shanghai. Konstruksi jembatan selesai dibangun tahun 2010 dan resmi dibuka pada tahun 2010. Yang ke sembilan Lake Pontchartrain, Causeway, USA Jembatan Lake Pontchartrain, Causeway sepanjang 38,44 km berada di Amerika Serikat. Jembatan ini dibagi menjadi dua jembatan paralel. Awalnya, jembatan ini menjadi jembatan laut terpanjang di dunia sampai tahun 2018. Kemudian, jembatan laut terpanjang di dunia digantikan oleh jembatan Hong Kong, Zua Hai, Macau Bridge yang terbesar sepanjang 55 km. Hei, balik otom mulu. Yang ke sepuluh Jembatan Wuhan Metro Bright, China Jembatan Wuhan Metro dipakai sebagai jalur layang Wuhan menuju Hubei. Jalur ini menjadikan Wuhan sebagai kota kelima setelah Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Tianjin. Panjang jembatan Wuhan Metro adalah 37,7 km. Nah, demikianlah ulasan tentang 10 jembatan terpanjang di dunia versi Yeni Fakta, Netizen. Mohon maaf kalau saya intinya baletotan dalam menyampaikan beritanya. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.